Intro Sebanyak 1979 orang Jamaah Calon Haji Kabupaten Majalengka mengikuti bimbingan Manasik 1 di Aula Islamic Center. Jika dilihat, Jamaah Calon Haji Kabupaten Majalengka tahun 2019 mengalami kenaikan 10% jika dibandingkan dengan tahun 2018 lalu dengan 1.967 orang Jamaah Calon Haji. Pemerintah dengan berbagai upaya telah membekali Jamaah untuk menghadapi suasana yang penuh perbedaan itu, misalnya peningkatan pengetahuan dan wawasan Jamaah yang diberikan melalui bimbingan Manasik Haji. Kegiatan pembinaan terhadap calon Jamaah Haji merupakan salah satu dari tiga amanat Undang-Undang No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Di samping bimbingan langsung juga diberikan bimbingan tidak langsung dengan diberikannya buku-buku paket yang dijadikan tuntunan dan panduan dalam bimbingan ibadah haji. Dari tiga kloter Jamaah Calon Haji Kabupaten Majalengka yang akan diberangkatkan pada tanggal 28 Juli 2019 mendatang, usia tertua Jamaah Calon Haji Majalengka tercatat berusia 92 tahun. Ya tentu kita sebagai pemerintah wajib memfasilitasi semaksimal mungkin agar mereka mendapatkan layanan, kenyamanan, kesejutan dalam proses melaksanai ibadah haji. Baik pra di Mekah di sini, kemudian setelah di sana juga, itu sudah kewenangan-kewenangan pusat, tapi selama ada di daerah dari mulai Manasik, pengurusan administrasi, administrasi, fasilitasi harus kita penuh. Mudah-mudahan ada pemahaman dari kata-kata untuk para Jamaah Calon Haji, sehingga mampu dan bisa memaksanakan hukum wajib dan seharian dengan baik, sehingga menyelengkati mahu-mahbu roh. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV. Salam, Triberata! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.